kembali lagi di sini bersama jb channel ya Oke kali ini saya akan merubah ya atau merompak push Ori Serikandi ini yang akan saya rompak menjadi seperti mod push Z plus 3 selendang Voyager ya untuk hasilnya ya seperti ini ya Nah seperti ini dan untuk cara merombaknya nanti saya akan tutorialkan ya Oke langsung aja kita menuju ke tutorial cara perubahannya ya Yuk kita simak videonya sama-sama Oke jadi yang pertama itu kalian harus memenuhkannya nih file koden ini ada dua ya langsung aja ya kita klik ekstrak satu-satu ya yang dari atas dulu nah seperti ini Oke baru yang yang bawah yang rpc ya kita ekstrak lagi nah seperti ini Oke langsung aja kita pasangnya klik memori perangkat lalu Android lalu ke obb dan ini ke koma lewanya dan ini obbnya diklik ya nah pilih lihat lalu aset ke bin ke data lalu klik tanda titik tiga ini diatas nah pilih tambah ya tambahkan bekas nanti kalian cari yang paling tadi kalau saya tadi di video download nah ini dia kita klik ini ya yang putih-putihnya nih semuanya jangan sampai ada yang terlewat kalau sudah kita klik semua ya seperti ini lalu kita klik tulisan tambah yang tulisannya nah nanti dia akan ini ya menambahkan otomatis seperti ini ya oke dan kita tinggal menunggu saja untuk hasilnya seperti apa ya untuk perombakannya Oke sedang berjalan ya sudah 64 di sini ini dia iya sudah selesai ya oke nah ini dia hasilnya dan disini masih berantakan ya belum ada listriknya oke langsung aja kita pasangin liatnya di biar bagus ya untuk busnya karena saya sudah buat untuk liverynya sendiri langsung aja nah ini dia untuk hasilnya ya oke jadi seperti ini ya oke dan disini itu juga kita bisa ini yang modifikasi busnya sendiri nah ini dia seperti ini kalau kalian pengen nambah atau pengen berubah tinggal klik aja ya di sini oke coba kita lihat ya bagian dashboardnya kita lihat nah disini tampilan dashboardnya juga sudah ini ya sudah berubah di sini oke langsung aja kita coba aja kita coba ya kita coba pakai mode mabar disini langsung aja kita klik ya oke kita tunggu apakah bisa atau enggak ya nah ternyata berhasil ya di sini kalian tinggal pilih servernya ya Oke langsung aja kita menuju ke gameplaynya ya kita akan coba main seperti apa untuk perubahan busnya sendiri nah ini ya di sini eh untuk pintu tutup dong fix ya jadi nggak bisa dibuka untuk itu bagian depan maupun pintu bagian belakangnya tinggal apa-apa Oke dan kita masuk ke rekabitnya nah ini dia di sini kita atas besoknya ada tiga ya ada penambahan kata subhan kecil di bagian kanan Oke sambil kita bawa jalan aja kita keliling-keliling ya seperti apa untuk suspensi dan remnya ya oke kita belok ke kanan aja ya oke aman kita pakai kamera luar nah seperti ini langsung aja kita cek nah disini untuk suspensinya enggak berubah ya masih tetap sama untuk tema juga masih tetap sama ya Akem dan ini free by saya sendiri untuk link kodenya juga link livery nanti sekalian cek langsung aja di deskripsinya ya oke langsung aja kita kita simak video livery up aja yang cek kali oke nah ini dia untuk kode wisri ya oke lanjut dan ini untuk po putra pelangi ya seperti ini oke dan ini dia yang terakhir ya untuk po arimpi seperti ini nah itu dia livery yang saya share kali ini dan tidak lupa juga ya ada 3D nya yang saya buat nanti ini kalian tinggal cek aja di deskripsinya ya oke jangan lupa di subscribe di laptop kami juga dihitung pun untuk update-an yang video-video terbaru dari saya lagi oke terima kasih